Gongsun Lang masih waspada terhadap Su Yun. Su Yun telah memberinya harta ajaib, dan dia telah mendapatkan lokasi persis kolam surgawi dari Tuhan, tapi dia tidak pernah memberi tahu Su Yun tentang hal itu. Jika Su Yun bertanya, dia hanya akan menjawab asal-asalan dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Pertanyaan Su Yun hanyalah sebuah akting. Padahal, ia sudah tahu kalau tidak bertanya akan menimbulkan kecurigaan Gongsun Lang. Saudaraku, pengadilan abadi seharusnya sudah memastikan lokasi kolam surgawi. Ada kurang dari dua hari sebelum kolam surgawi dibuka, dan lokasi itu setidaknya empat hari dari kita. Jika kita tidak pergi sekarang dan biarkan yang lain sampai di sana dulu, itu akan merepotkan. Saudaraku, haruskah aku pergi sekarang? Di dalam rumah, Gongsun Lang menarik Su Yun dan berkata dengan cemas. Apakah ada pergerakan dari pengadilan abadi? Saya dengar mereka sudah mulai membentuk kelompok ahli. Mereka berencana menguasai kolam surga terlebih dahulu, kemudian menunggu berbagai sekte mengirim orang datang sebelum melakukan seleksi. Sebuah tempat. Kapan kelompok ahli berangkat? Konon hampir sampai sekitar enam jam, mereka akan diangkut dengan formasi tertentu. Mereka akan sangat cepat dan akan tiba sebelum kolam langit terbuka. Mereka sangat cepat. Saudaraku, kita terlambat menerima beritanya. Meskipun aku juga memiliki harta ajaib, aku tidak dapat mencapai kolam surgawi di wilayah selatan dalam waktu sesingkat itu. Aku khawatir jika aku berangkat sekarang, oleh saat aku sampai di sana, itu sudah dikendalikan oleh orang-orang di kolam surgawi. Jika dikendalikan oleh pengadilan abadi, bahkan jika aku tahu tentang kolam surgawi, itu akan sia-sia. Tidak perlu terburu-buru. Su Yun tersenyum tipis, Saudara Gongsun, kamu sepertinya melupakan sesuatu. Sesuatu? Apa itu? Di pintu masuk kolam surga terdapat binatang penjaga. Jika binatang penjaga tidak dikalahkan, tidak ada seorangpun yang diperbolehkan memasuki kolam surga. Binatang penjaga ini dibentuk oleh aura spiritual air kolam surga. Sangat kuat dan tidak mudah untuk menghadapinya. Sebenarnya menurut tebakanku, selain pengadilan abadi, pasti ada makhluk abadi lain yang telah menemukan lokasi kolam surgawi. Hanya saja orang-orang ini kemungkinan besar tidak mampu untuk menghadapi binatang penjaga, sehingga mereka tidak dapat memasuki kolam surga. Jadi begitulah. Tidak ada waktu yang terbuang. Karena waktu sangat penting, kamu harus teruskan saja. Aku juga harus kembali ke sekte pencarian keabadian. Tidak baik tinggal di istana abadi terlalu lama. Saudara Gongsun, ku harap kamu selamat. Perjalanan. Suyun berdiri dan menangkupkan tinjunya. Aku pergi sendiri. Gongsun lang tercengang. Apa? Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Tidak. Hanya saja. Hanya saja orang-orang dari pengadilan abadi pasti akan berada di sana terlebih dahulu. Bahkan jika mereka melawan binatang penjaga, aku khawatir aku tidak akan bisa masukkan. Mereka bertarung dengan binatang penjaga. Kamu bisa menyelinap masuk saat mereka bertarung. Bukankah itu baik-baik saja? Itu, itu benar. Sisanya terserah Anda. Sukses instan. Suyun menepuk bahu Gongsun lang dan berbalik untuk pergi. Gongsun lang masih duduk di dalam kamar, matanya sedikit linglung. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia sepertinya telah membuat semacam keputusan. Dia tiba-tiba berdiri dan keluar dengan cepat. Setelah meninggalkan kediaman Gongsun lang, Suyun pergi mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Chuo dan bersiap untuk pergi. Tindakan pengadilan abadi selalu cepat dan tegas. Namun, meski mereka bertindak cepat, mereka juga akan merumuskan serangkaian rencana yang cermat. Organisasi ini tidak kekurangan bakat. Setelah meninggalkan pengadilan abadi, Suyun langsung menuju Sekte Peerless. Dalam perjalanan, dia akhirnya bertemu dengan orang-orang dari Sekte Peerless. Dahulu kala, Suyun telah meminta Kin Kianlon untuk mengirim pesan ke Sekte Peerless atas nama Ola Naga Tersembunyi. Dia meminta Ao Hushuang untuk membawa King R ke pengadilan abadi dan menunggu di tengah-tengah Sekte Peerless. Saat itu, dia belum memastikan lokasi Celestial Pool. Namun, begitu lokasinya dikonfirmasi, ia berpacu dengan waktu. Dia tidak bisa menyanyiakan satu detik pun. Suyun terbang secepat kilat. Dia hampir menggunakan Immortal Ki-nya untuk bepergian. Ketika dia mencapai tempat di mana orang-orang dari Sekte Peerless sedang menunggu, Ki abadinya telah habis. Tentu saja kecepatannya juga beberapa kali lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia bertemu dengan Ao Hushuang dan yang lainnya. Di awan surgawi raksasa, sinar cahaya memancar ke segala arah seperti bintang jatuh. Melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa sinar cahaya berasal dari beberapa susunan di awan surgawi. Di atas awan langit, ada banyak sosok. Di sekitar awan, ada banyak makhluk abadi. Mereka seperti penjaga, mondar mandir di sekitar awan, seolah sedang berpatroli. Su Yun melihat dari jauh. Dia menyadari bahwa dapat dikatakan bahwa semua elit dari Sekte Peerless telah dikirim. Bahkan Ao Hushuang sendiri hadir. Dia tidak memahami Ao Hushuang atau Sekte Peerless. Dia tidak memahami pikiran Ao Hushuang. Namun, melihat situasi saat ini, dia merasa berhutang sesuatu pada Sekte Peerless. Su King Er memiliki tubuh roh ilahi. Sekte Peerless tidak hanya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melindunginya, Ao Hushuang sendiri juga sangat teliti. Dia tidak menginginkan tubuh roh ilahi tetapi menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantunya. Su King Er tidak ada hubungannya dengan dia. Jika itu adalah orang biasa, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ketika Su Yun terbang dari jauh, makhluk abadi yang berpatroli di sekitarnya segera menyadari gerakannya, dan segera berkumpul, berteriak dengan keras, siapa kamu? Hentikan segera. Aku Su Yun. Waktu adalah yang terpenting. Cepat minggir. Aku ingin bertemu pemimpin Sekte Mu Ao. Dari jauh, Su Yun menggunakan kekuatan abadinya untuk menghasilkan suara. Suara itu seolah melayang bola balik di langit, dan Ao Hsuang yang berada di awan surgawi dapat mendengarnya dengan jelas. Itu Tuan Muda. Su King Er yang berada di tengah juga mendengar suara itu, dan langsung berteriak kegirangan, itu suara Tuan Muda, pemimpin Sekte Ao, Tuan Muda ada di sini. Dia benar-benar di sini. King Er, jangan gelisah. Kamu tidak boleh terlalu gelisah saat ini. Meskipun kultifasimu telah melonjak selama periode waktu ini, justru karena peningkatan kultifasimu yang tiba-tiba sehingga temperamenmu tidak dapat mengimbanginya. Kamu harus menjaga keadaan pikiran yang setenang air setiap saat. Hanya dengan begitu kamu akan mampu menjaga rasionalitas dan pikiranmu agar tidak berantakan. Mengerti? Sangguan Mei Yang, yang memiliki rambut panjang berwarna merah muda, langsung berkata. Mendengar itu, Su King Er menganggup patuh, Ya, Tuan. Kalian tunggu di sini. Aku akan keluar dan melihat. Ao Hsuang berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lompatan, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar awan surgawi, di depan para makhluk abadi yang berpatroli. Melihat Ao Hsuang telah keluar, Su Yun segera berhenti. Angin kencang yang dia timbulkan tidak berhenti. Dengan aura yang menakjubkan, ia menyembur ke arah awan surgawi. Awan surgawi besar yang dipenuhi dengan susunan dan makhluk abadi benar-benar tertiup angin kencang. Makhluk abadi yang berpatroli juga terpengaruh oleh angin. Satu demi satu, mereka terhuyung-huyung dan hampir terjatuh. Ao Hsuang tidak bergerak sama sekali, tapi alisnya terkatup rapat. Aura ini, kekuatan orang ini tampaknya jauh lebih kuat daripada terakhir kali kita bertemu. Meskipun dia menggunakan harta ajaib untuk menyembunyikan budidayanya, dan budidayanya tampaknya tidak tinggi, tetapi mengapa saya merasa bahwa saya tidak bisa melihat menembusnya. Ao Hsuang mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Su Yun terbang mendekat dan membungku hormat kepada Ao Hsuang, Su Yun memberi salam kepada pemimpin sekte Ao. En. Ao Hsuang menganggup dan memandang Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingat orang yang memberitahu saya untuk datang ke sini adalah ketua Balai Kin. Dia berkata bahwa dia bisa menyelesaikan masalah tubuh Dewa Su Kinger untukku untuk selamanya. Mengapa kamu di sini? Hubungan antara Ola Naga tersembunyi dan sekte Peerless tidak dianggap dekat. Mengapa pemimpin sekte Ao mendengarkan kata-kata pemimpin sekte Kin dan berani mengambil risiko untuk mengeluarkan Su Kinger? Su Yun bertanya. Meskipun aku, Ao Hsuang, tidak dianggap sebagai ahli hebat di dunia abadi, aku masih memiliki kemampuan untuk menilai orang. Aku bisa mengetahui apakah pemimpin Balai Kin berbohong padaku atau apakah dia akan melakukan penyergapan. Oh, Su Yun tertawa, bukankah dia memberitahumu bahwa aku di sini untuk menerimamu? Menerima. Tepatnya, aku di sini untuk menerima Kinger. Kemana kamu akan membawanya? Kolam surgawi. Su Yun berkata dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan itu, jantung Ao Hsuang tiba-tiba melonjak. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Apa, apa yang kamu katakan? Kemana kamu akan membawa Kinger? Bahkan Ao Hsuang tidak bisa tetap tenang saat mendengar kata-kata Su Yun. Kolam surgawi. Jawab Su Yun lagi. Kali ini, Ao Hsuang yakin dia tidak salah dengar. Dia berhenti sejenak dan berkata, apakah kamu tahu di mana kolam surgawi berada? Saya kira-kira tahu. Bagaimana caramu menemukannya? Su Yun ragu-ragu sejenak dan berkata, pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi. Kali ini, Ao Hsuang tidak lagi terkejut, tetapi gemetar ketakutan. Dia mendapat kabar dari pengadilan surgawi. Orang ini, siapa sebenarnya dia? Eksistensi macam apakah pengadilan surgawi itu? Ao Hsuang sebenarnya cukup jelas dalam hatinya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia telah banyak berurusan dengan dunia langit. Meskipun sekte peerless memiliki kekuatan tertentu, di hadapan pengadilan surgawi, mereka masih kecil dan tidak berarti. Ao Hsuang terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, jika Su Kinger memasuki kolam surgawi, dengan keajaiban kolam surgawi, dia pasti akan mampu meningkatkan budidayanya hingga puncaknya. Tidak hanya itu, keadaan pikirannya saat ini juga akan dapat diringankan. Saya yakin tidak lama lagi, dia akan berhasil bereinkarnasi dan kembali ke puncak yang maha kuasa. Pada saat itu, tidak akan ada lagi yang memikirkannya. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki tubuh dewa. Ini memang cara untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya, tapi, bahkan jika Anda mengetahui lokasi kolam surgawi, apa yang dapat Anda lakukan? Apakah kamu berencana membawa Kinger ke Celestial Pool sendirian? Apakah pemimpin sekte Ao mengira aku tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Terus terang, ya, Ao Hsuang berkata terus terang. Su Yun tersenyum, tapi tidak marah, dan berkata langsung, pemimpin sekte Ao, waktu adalah yang terpenting, mari kita akhiri pembicaraan kita di sini. Ketika saya punya waktu di masa depan, Su Yun secara pribadi akan mengunjungi pemimpin sekte Ao, tolong izinkan King, kalau begitu, aku akan berangkat sekarang, dan menuju ke kolam surgawi. Ao Hsuang ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menganggupkan kepalanya, dan melambaikan tangannya ke belakang. Tidak lama kemudian, sosok Su Kinger muncul di hadapan Su Yun. 1112 Melihat Su Kinger, Su Yun menghela nafas lega. Faktanya, dia masih sedikit khawatir Ao Hsuang tidak akan melepaskan Su Kinger. Bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa menebak pikiran Ao Hsuang, tapi melihat betapa mudahnya pihak lain melepaskan Su Kinger, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Ao Hsuang bukanlah tipe orang yang akan berkomplot melawan tubuh dewa. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Su Yun menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman. Tuan Muda Ketika Su Kinger melihat Su Yun di luar, dia sangat gembira dan segera bergegas mendekat, melemparkan dirinya ke pelukan Su Yun. Kinger Su Yun memanggil dengan lembut, dia mengulurkan tangannya dan membelai kepala Su Kinger, wajahnya dipenuhi cinta. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat Tuan Muda di sini. Tuan Muda, bagaimana kabar Anda selama ini? Kemana saja kamu, Kinger sangat merindukanmu. Mata Su Kinger memerah, dia memiliki ribuan kata di dalam hatinya, tetapi sulit untuk mengungkapkannya dalam waktu sesingkat itu. Kinger, jangan banyak bicara dulu. Jika ada yang ingin kau katakan, ayo kita bicara di jalan. Ikuti aku dulu, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kata Su Yun. Baiklah. King, Er menganggup patuh, lalu menarik tangan Su Yun dan bersiap untuk pergi. Tunggu, Su Yun. Tepat pada saat ini, Aoh Su Wang tiba-tiba berteriak dari belakang. Tubuh Su Yun membeku, dia menoleh untuk melihat ke arah Aoh Su Wang, hanya untuk melihatnya mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu yakin ingin pergi ke kolam abadi? Saya yakin. Bawa Kinger ke sana. Apakah pemimpin Sekte Aoh ingin mengatakan sesuatu? Su Yun merasa Aoh Su Wang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi sulit baginya untuk mengatakannya. Dia terdiam beberapa saat, lalu menoleh dan berteriak pada sangguan Mei Yang yang masih menatap Su Kinger dan Su Yun, Mei Yang, kemarilah. Ya, ayah. Sangguan Mei Yang merasa itu aneh, tapi dia tetap keluar dari kerumunan. Orang-orang dari Sekte Peerless saling memandang, semuanya bingung. Mata sangguan Mei Yang dipenuhi dengan kecurigaan, dia berjalan di depan Aoh Su Wang, hanya untuk melihat ayahnya tiba-tiba menarik tangannya dan mendorongnya ke depan. Su Yun memandang sangguan Mei Yang, dia samar-samar menebak sesuatu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Aoh Su Wang berbicara. Su Yun, aku yakin hubungan antara kamu dan Kinger tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipatahkan, pisau tajam tidak bisa memotongnya, kapak tajam tidak bisa membelahnya, kan? Su Yun mengangguk tanpa ragu. Tangan Kinger tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencang. Jika itu masalahnya, maka aku yakin kamu tidak akan membiarkan Kinger jatuh dalam bahaya, dan tidak akan membiarkan dirimu menemui jalan buntu. Aoh Su Wang berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu siapa anda, saya juga tidak tahu apa hubungan anda dengan King Qianlong, tetapi saya dapat merasakan bahwa anda harus memiliki metode anda sendiri, kekuatan anda sendiri. Karena anda telah membuat keputusan ini, maka kamu pasti tidak akan menyakiti Kinger. Meskipun kolam surgawi berbahaya, kurasa kemungkinan besar kamu sudah menyiapkan jalan keluar, jadi. Kalau begitu aku, Aoh Su Wang, punya permintaan lancang di sini, kuharap kamu bisa menyetujuinya. Pemimpin sekte Aoh ingin aku membawa nona sangguan dalam perjalanan ke kolam abadi ini, kan? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Aoh Su Wang segera menganggupkan kepalanya, dan berkata terus terang, di masa lalu, ada kesalahpahaman kecil antara King Cheng dan aku, menyebabkan dia membawa anak-anaknya untuk tinggal di benua langit bela diri, sangat menderita, dan juga sangat menderita. Aku berhutang banyak pada King Cheng, dan juga berhutang banyak pada Mei Yang, meskipun keluarga kami telah bersatu kembali sekarang, namun kedatangan Mei Yang membuatku bahagia, dan juga khawatir, agar putriku bisa menemaniku, aku tidak bisa tidur. Tapi kekuatannya terlalu lemah, di tempat seperti alam abadi, dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, meskipun aku telah mengizinkannya mengkonsumsi harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mewariskan milikku. Berkultivasi padanya, meningkatkan kultivasinya, tetapi untuk meningkatkan seorang penggarap roh biasa ke alam abadi, ini adalah masalah yang sangat sulit, setidaknya saat ini aku tidak bisa melakukannya, tapi, jika aku memiliki efek ajaib dari kolam abadi, situasinya akan berbeda. Bahkan dengan budidaya Mei Yang, dia pasti bisa menggunakan kekuatan ajaib dari kolam abadi untuk naik ke surga dalam satu langkah dan menjadi makhluk abadi yang hebat. Aku tidak memintanya untuk menjadi luar biasa, setidaknya untuk bisa melindungi dirinya sendiri, itu sudah cukup, keinginanku saat ini adalah agar dia aman, Suyun, jika kamu tidak merasa itu merepotkan, bisakah kamu menyetujui permintaanku? Minta, ajak Mei Yang. Mengatakan itu, Ao Hushuang sebenarnya mengambil langkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun. Melihat itu, Suyun terkejut, murid-murid di sekitar Sekte Peerless juga terkejut, sangguan Mei yang bahkan lebih terkejut, pikirannya kosong. Siapakah Ao Hushuang? Ao Hushuang adalah pemimpin Sekte dari Sekte Peerless. Meskipun Sekte Peerless tidak dianggap sebagai Sekte teratas di dunia abadi, Ao Hushuang masih merupakan sosok yang memiliki reputasi baik. Dia adalah orang yang sombong dan tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Bahkan jika pihak lain lebih kuat darinya, dia tidak akan menyerah. Tapi sekarang, demi putrinya sendiri, dia akan tunduk pada makhluk abadi yang tidak dikenalnya. Apakah dia memohon pada pihak lain? Ayah. Sangguan Mei yang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, air mata mengalir di matanya, dan sambil menangis, dia menabrak pelukan Ao Hushuang. Pada saat ini, sangguan Mei yang merasakan sesuatu yang selama ini dia tahu ada tetapi tidak dapat dirasakan. Cinta kebapaan. Betapa sakralnya. Tubuh Ao Hushuang menegang, namun pada akhirnya, dia tetap meletakkan tangannya di punggung sangguan Mei yang memeluknya dengan lembut, dan berbisik, Mei yang, aku berhutang banyak padamu dan ibumu, dan aku telah mengecewakanmu dan ibumu. Turun, bertahun-tahun, kamu telah menderita. Ayah, aku tidak bersalah, aku, aku hanya. Saat sangguan Mei yang berbicara, air mata mengalir dari matanya. Jangan katakan lagi, nak, dengarkan aku kali ini. Dunia abadi adalah tempat yang sangat kacau, sekte peerless bukanlah sekte penguasa. Untuk bertahan hidup di sini, kamu harus memiliki kultivasi yang kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu keluar sendirian, kamu pasti akan ditangkap oleh makhluk abadi untuk digunakan sebagai bahan meramu pil, jadi aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Aku tidak ingin kekuatan yang kuat, tinggal di sekte peerless sudah sangat bagus. Tapi dunia abadi tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Aku tidak bisa melindungimu selamanya, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Ao Wushuang menghela nafas. Mendengar itu, sangguan Mei yang menangis semakin keras. Meskipun sangguan Mei yang terlihat seperti gadis kecil, namun sebenarnya pola pikirnya sudah sangat dewasa, namun tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa suksesnya, tidak peduli seberapa cakapnya, di hadapan orang tuanya, dia tetaplah seorang anak-anak. Ketika Su Yun melihat adegan ini, hatinya terasa seperti ditarik, segala macam perasaan, dia memikirkan orang tuanya yang belum diatemui, dan kemudian memikirkan Su Sentian dan Sen Suek Sue, sejenak, dia mau tidak mau menghela nafas. Pemimpin Sekte Ao, Sekte Peerless Anda telah melakukan yang terbaik untuk melindungi King Er, kebaikan ini, Su Yun sudah lama ingat, masalah ini, bagaimana mungkin saya tidak setuju. Karena pemimpin Sekte Ao mempercayai Su Yun, dan telah mempercayakan Nona Sangguan kepadaku, maka Su Yun pasti akan melindungi Nona Sangguan, dan membawa mereka ke kolam abadi. Kata Su Yun. Jika itu masalahnya, maka aku harus merepotkanmu. Ao Ushuang mengangguk, lalu melepaskan tangannya, dan berkata kepada Sangguan Mei Yang, Mei Yang, kamu boleh pergi. Sangguan Mei Yang juga mengerti maksud Ao Ushuang, sebenarnya dia juga mendambakan kekuatan di dalam hatinya, karena itu adalah keputusan ayahnya, dia tidak bermaksud membantah, jadi dia dengan patuh menganggukkan kepalanya, ayah. Kalau begitu berhati-hatilah. Aku akan menunggumu kembali. Ya. Sangguan Mei Yang diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya, berbalik dan menatap Su Yun dengan mata merahnya. Su Yun melirik Sangguan Mei Yang, tapi tidak mengatakan apa-apa, tapi Kinger segera pergi untuk menghiburnya. Baiklah, waktu adalah yang terpenting, jangan menunda lebih jauh lagi, jika ada yang ingin kamu katakan, kita akan bicara di jalan, ayo pergi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. En. Kedua gadis itu mengangguk, dan segera mengikuti Su Yun ke depan. Aowu Shuang berdiri dengan tenang, memperhatikan mereka bertiga pergi. Dengan sangat cepat, awan tempat orang-orang sekte peerless berada menghilang di belakang mereka bertiga. Namun setelah terbang beberapa saat, Su Yun berhenti. Apa yang salah? Kedua gadis yang mengikuti di belakang mau tak mau bertanya pada Su Yun. Ini terlalu lambat, kata Su Yun sambil mengeluarkan sarung pedang dari pinggangnya. Terlalu lambat, apakah saya perlu mengaktifkan Ki Abadi? Kinger mendapat perlindungan tubuh roh ilahi. Di alam ini, hampir tidak ada halangan dalam kultivasinya. Jika bukan karena kondisi mentalnya yang sulit dipertahankan, dia mungkin bisa langsung masuk ke dalam alam dewa roh. Saat ini dia, dapat dianggap ahli yang kuat. Tetapi nona sangguan, Anda tidak bisa, budidaya Anda terlalu rendah. Jika Anda terburu-buru seperti ini, saya khawatir akan memakan waktu setidaknya lima atau enam hari untuk menyelesaikannya. Mencapai lokasi kolam abadi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, sangguan Mei yang terkejut, Kinger saat ini sudah dianggap ahli. Dia sudah lama memasuki alam abadi roh yang mendalam. Aku tidak tahu pada tahap apa dia berada, tapi yang pasti tidak rendah. Tapi bagaimana caranya? Apakah kamu melihat kekuatan Kinger? Kinger seharusnya berada di tahap kelima hingga ke enam dari alam abadi yang mendalam roh. Tetapi alamnya palsu, itu hanya sebuah nama. Meskipun dia telah memasuki alam ini, dia tidak dapat melepaskan kekuatan yang dimiliki orang ini. Seharusnya ada di dunia nyata, bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, lalu menoleh ke kedua gadis itu dan berkata, tenangkan seluruh tubuhmu. Kedua gadis itu terkejut, tapi mereka tidak membantah perkataan Su Yun, dan langsung melakukan apa yang dia katakan. Namun, saat mereka selesai, Su Yun segera mengangkat sarung pedang dan menutupi kepala kedua gadis itu. Cahaya putih keluar dari sarung pedang, dan seperti mulut binatang buas, ia menelan kedua gadis itu. Dalam sekejap mata, kedua gadis itu menghilang, dan tersedot ke dalam sarung pedang. Tempat ini. Su Yun, apa yang kamu lakukan? Sangguan Mei yang berteriak panik. Jangan khawatir, ini adalah dunia sarung pedang, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu saat ini. Tapi ada seorang wanita bernama Lingking Yu di dalam, dia akan menjelaskannya padamu. Baiklah, cukup omong kosong, aku harus bergegas. Su Yun berteriak pada sarung pedang, lalu menggantungkannya di punggungnya, mengaktifkan semua ki abadinya, dan bergegas menuju wilayah selatan dunia abadi. 1113. Lokasi kolam abadi masih cukup jauh dari posisi Su Yun saat ini. Jika Su Yun bergegas ke sana siang dan malam, dia mungkin bisa mencapainya dalam waktu kurang dari sehari, tapi ada harga yang harus dibayar, dan ki abadinya akan segera habis. Bahkan jika dia bergegas ke sana, dia tidak akan memiliki ki abadi untuk digunakan, dan jika dia ingin memulihkan ki abadinya, itu akan memakan banyak waktu. Dia memasukkan pil ke dalam mulutnya saat dia melaju ke depan. Meski begitu, dia tetap tidak mau menyerah. Sudah terlambat untuk memikirkan cara lain, jadi dia hanya bisa melawannya. Di langit biru, hanya bayangan yang terlihat. Itu masih merupakan bayangan yang ditinggalkan oleh awan putih saat dia menyerang ke depan. Setengah hari kemudian, ki abadi Suyun sudah sangat rendah, dan sangat sulit untuk mempertahankan kecepatannya. Kinger. Dia terengah-engah saat dia berteriak ke sarung pedang. Tuan muda, ada apa? Suara Su Kinger keluar. Kamu datang dan bantu aku. Suyun berkata karena dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Su Kinger juga cerdas dan mengerti maksud Suyun. Saat Suyun membuka sarung pedangnya, dia langsung terbang keluar dan mengambil alih sarung pedang Suyun, sambil menopang Suyun yang diambang kehancuran dengan tangannya yang lain. Tuan muda, ini berat bagimu. Serahkan sisanya pada Kinger. Suyun berkata dengan lembut. Suyun menganggupkan kepalanya, tanpa membuang kata-kata lagi, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki sarung pedang. Su Kinger segera memeluk sarung pedang dengan kedua tangannya, mengaktifkan ki abadinya, dan bergegas ke depan. Dalam hal tingkatan, budidaya Su Kinger saat ini jauh melampaui Su Yun, namun dalam hal kekuatan, Su Yun bisa melawan setidaknya 10 Su Kinger dalam kondisinya saat ini. Namun, ki abadi di tubuh Su Kinger tidak lemah sama sekali. Paling tidak, akan sangat mudah baginya untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Setelah memasuki sarung pedang, tubuh Su Yun bergoyang saat dia terbang menuju SWAT di Skor Se Arena. Sangguan Mei yang melihat sekeliling dengan gelisah, dan di tempat yang sangat jauh darinya, Ling Qingyu yang berpakaian putih dan bertelanjang kaki sedang duduk di tanah, wajahnya dipenuhi ketidakpuasan saat dia menatap ke arah Sangguan Mei yang... Su Yun, kamu di sini. Mungkin karena dia sedang ditatap oleh Ling Qingyu, ketika Sangguan Mei yang melihat Su Yun terbang di atasnya, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya, dan dengan cemas maju ke depan untuk menyambutnya. Tapi saat dia mendekati Su Yun, Su Yun, yang telah mendarat di SWAT di Skor Se Arena, terhuyung dan terjatuh ke depan. Melihat itu, Sangguan Mei yang terkejut, bahkan sebelum dia sempat mengulurkan tangan untuk mendukungnya, dia ditekan oleh pria jangkung dan kuat itu. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan hendak menggunakan kinya untuk mendorongnya kembali, tetapi ketika dia melihat wajah pucatnya, dia tidak berani menggunakan kinya karena takut menyakitinya. Ah! Tiba-tiba, Sangguan Mei yang berteriak pelan, wajahnya langsung memerah, tubuhnya gemetar, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, keduanya berguling-guling, menempel, tidak mampu bangun lagi. Saat melihat itu, mata Ling Qingyu membelalak. Su Yun saat ini sedang menekan tubuh halus Sangguan Mei yang, rambut merah mudanya berantakan, dia menutup matanya rapat-rapat, tidak berani melihat, wajahnya sudah sangat merah hingga berlumuran darah. Su Yun, di sisi lain, setengah membuka matanya, terengah-engah saat dia melihat ke arah Sangguan Mei yang di bawahnya, dan yang membuat Ling Qingyu semakin marah adalah tangan kanannya saat ini menutupi seluruh dada Sangguan Mei yang. Sangguan Mei yang kaget, baru kemudian dia merasakan perbedaan di depan dadanya, wajah kecilnya langsung menjadi aneh, bibir merah mudanya bergetar tak terkendali, matanya terbuka lebar. Kalian! Ling Qingyu berseru dengan suara gemetar. Ah! Su Yun kemudian menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera berdiri, namun dia terlalu lemah, dan ketika dia berdiri, dia hampir terjatuh. Melihat itu, Sangguan Mei yang justru tergeletak di tanah, tidak berani bergerak sama sekali. Tidak peduli seberapa tebal Su Yun, dia masih merasa malu saat ini. Dia mengusap hidungnya dan berkata dengan canggung, nona Sangguan, maaf, ini kecelakaan. Mata Sangguan Mei yang masih terbuka lebar, dan setelah sekian lama, dia perlahan merangkak ke atas, namun tubuhnya masih sedikit gemetar, jelas dia belum pulih dari kecelakaan tadi. Sangguan Mei yang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia diam-diam berjalan ke samping dan duduk, tetapi kepalanya sangat rendah, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Su Yun terbatuk untuk menyembunyikan kecanggungannya, tentu saja, dia juga merasakan tatapan yang sangat merangsang datang dari samping, dia tidak melihat ke arah pemilik tatapan itu, melainkan duduk bersila dan bermeditasi. Huh. Bagaimana mungkin Lingking Yu tidak mengetahui apa yang dipikirkan Su Yun, dia mendengus, tangan kecilnya memeluk payudaranya, dia menoleh dan melihat kekejauhan, terlalu malas untuk melihat Su Yun lagi. Pada saat ini, diam tentu saja merupakan pilihan terbaik. Su Yun diam-diam menghela nafas lega, dia perlahan menyesuaikan meridian abadi di tubuhnya, menenangkan mata abadi, dan membiarkan mereka memiliki lebih banyak energi untuk menghasilkan lebih banyak ki abadi. Setelah menerobos, mata abadi dan meridian abadi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika berada di benua langit bela diri, meridian abadi di tubuh Su Yun akan cukup untuk membelah gunung. Namun di dunia abadi, tingkat kekuatan ini jelas tidak cukup. Tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan wajah pucatnya menjadi lebih cerah seiring berjalannya waktu. Cahayanya sangat menyilaukan, seolah-olah seluruh tubuhnya akan naik. Sangguan Mei Yang yang berada di samping merasakan cahaya yang sedikit menyilaukan, dan mau tidak mau mengangkat matanya untuk melihat Su Yun. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang dilakukan Su Yun? Sangguan Mei Yang mau tidak mau bertanya. Dia memulihkan ki abadinya, Ling Qingyu melirik sangguan Mei Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pulihkan ki abadi, tapi, apa yang terjadi dengan gelombang ki abadi di sekitarnya? Apakah ini ki abadi di tubuhnya? Jika itu masalahnya, lalu berapa banyak ki abadi yang ada di tubuhnya? Sangguan Mei Yang tidak dapat mempercayai matanya, dia bisa merasakan ki abadi melayang di sekitar Su Yun, ki abadi begitu padat sehingga bahkan Su Qinger tidak dapat memancarkannya. Menurut apa yang Su Yun katakan sebelumnya, budidaya Su Yun seharusnya tidak melebihi tahap kelima dari spirit mendalam abadi, tapi mengapa dia memberinya perasaan seperti itu? Mata sangguan Mei Yang sedikit bingung, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat pria ini lagi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, lingkaran cahaya di permukaan tubuh Su Yun mulai redup, dan tidak lama kemudian, dia menghembuskan nafas dan membuka matanya lagi. Bagaimana perasaanmu, Su Yun? Ling Qingyu berkata dengan acuh-ta'acuh. Sangat bagus. Su Yun menjawab dengan canggung. Meskipun Ling Qingyu telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dia memiliki hati nurani yang bersalah, jadi dia secara alami sangat bersalah. Huff, ki di dunia sarung pedang ini hampir dibuat khusus untukmu. Jika kamu memulihkan kimu di sini, spirit ki yang diisi dengan dunia pedang akan bekerja sama denganmu untuk menyerapnya. Meskipun itu adalah dunia abadi di luar, bagimu, ini adalah tempat terbaik bagimu untuk pulih. Ling Qingyu berkata dengan dingin. Mendengar itu, Su Yun terkejut, King Yu, kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Terlebih lagi, aku belum pernah merasakan misteri dunia sarung pedang ini sebelumnya. Tanpa diduga, setelah mengatakan itu, Ling Qingyu ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas, itu karena perubahan di dunia pedang terjadi baru-baru ini. Ekspresi Ling Qingyu tidak benar, hati Su Yun sedikit terkejut, dan dia bertanya dengan lembut, King Yu, apakah terjadi sesuatu? Kamu tidak perlu tahu banyak untuk saat ini. Cepat beritahu aku. Kamu harus mengurus kolam abadi terlebih dahulu. Karena ada sesuatu yang terjadi, setidaknya kamu harus memberitahuku. Kalau tidak, jika kamu membiarkanku menggantung, aku tidak akan bisa menangani masalah di kolam abadi dengan baik, dan perhatianku akan tetap terganggu. Su Yun berkata dengan keras kepala. Ling Qingyu memahami Su Yun dengan sangat baik, dia tahu kepribadiannya, jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya akan semakin khawatir dan perhatiannya teralihkan. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, kelahiran dunia sarung pedang adalah untuk menekan pedang penghancur dunia itu, dan perubahannya secara alami untuk pedang penghancur dunia itu. Pedang jahat, Su Yun mengerutkan kening. Baru-baru ini, pedang jahat telah terlalu longgar. Pedang di dalam sarung pedang hampir secara spontan melepaskan kekuatan pedangnya sendiri untuk menekan pedang jahat itu. Pantas saja saat aku menggunakan pedang kematian baru-baru ini, aku merasa itu tidak semudah sebelumnya. Sebagai pedang utama, pedang kematian secara alami menanggung tekanan terbesar. Kekuatan pedangnya dikonsumsi terlalu cepat, dan setelah kamu secara paksa dikeluarkan olehmu, kekuatan yang dapat dilepaskannya mungkin bahkan tidak sebanding dengan tiga level sebelumnya. Alasan kenapa kamu lambat menyadarinya adalah karena kekuatanmu meningkat terlalu cepat. Bagaimana kabar pedang jahat itu sekarang? Ini untuk sementara ditekan, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang sedang ditekan, tapi tidak bisa ditekan selamanya. Kekuatan pedang dari pedang ini akan habis suatu hari nanti. Jika ini terus berlanjut, pedang jahat akan melepaskan diri dari kekangan sarung pedang dan muncul kembali di dunia ini. King Yu, beritahu aku cara untuk terus menekan pedang jahat itu. Apakah Anda ingin mengumpulkan pedang terkenal lainnya dan memasukkannya ke dalam sarung pedang? Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Pedang jahat menghancurkan dunia, tidak peduli siapa itu, Su Yun tidak ingin melihatnya. Meski bukan demi kebaikan yang lebih besar, hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa mengabaikan masalah ini. Terlebih lagi, pedang jahat itu ada di sisinya, jika meledak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Meskipun mungkin untuk mengisi pedang terkenal, sekarang sudah terlambat. Pedang di sarung pedang hampir dianggap sebagai satu tubuh. Bahkan jika kamu menemukan pedang terkenal kuat lainnya untuk mengisi sarung pedang, aku khawatir itu akan terjadi. Memiliki efek sebaliknya, tidak hanya tidak memiliki efek, itu bahkan akan menyebabkan pedang suci lainnya melawan. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya, saat ini, susunan pedang di sarung pedang seperti formasi pedang raksasa, dan di tengah formasi pedang adalah pedang jahat. Tidak peduli pedang mana yang kamu masukkan, itu pasti akan menghancurkan kekuatan formasi pedang. Lalu kenapa aku mencabut pedangnya? Kamu mencabut pedang memang akan berpengaruh, tapi tidak terlalu besar. Hanya saja saat kamu terus mencabut pedang, segel pada formasi pedang akan kendor. Ini juga kenapa aku bilang jangan gunakan pedang itu. Sarung pedang sebanyak mungkin, karena ifalki pedang jahat menjadi semakin ganas. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, dia memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu akhirnya menghembuskan napas, dan berkata dengan lembut, sepertinya aku harus menghubungi leluhur pedang secepatnya. 1114 Dibandingkan dengan sarung pedang tanpa batas, Su Yun percaya bahwa leluhur pedang pasti akan memahami lebih dari dirinya atau bahkan Ling Qingyu, terutama mengenai masalah pedang jahat. Jika itu dia, dia pasti punya cara. Mari kita kesampingkan masalah pedang jahat untuk saat ini. Su Yun, kamu harus segera memulihkan Kimu, menurutku tidak akan lama sebelum Kinger menghabiskan semua Kinya, kamu harus berurusan dengan orang-orang dari pengadilan abadi dan ahli lainnya, jika Ki abadi tidak berlimpah, maka semuanya akan berakhir. Kata Ling Qingyu. Su Yun mengangguk, dia tidak berani berbicara lagi, dia segera duduk bersila dan terus memulihkan diri. Ling Qingyu melirik Su Yun, dan benar-benar berjalan mendekat, melangkah ke belakang Su Yun, dia mengulurkan tangan putihnya dan menekannya di punggung Su Yun. Su Yun kaget, tiba-tiba dia membuka matanya, menatap Ling Qingyu yang ada di belakangnya, dan bertanya, King Yu, apa yang kamu lakukan? Ki abadi Anda telah dikonsumsi terlalu banyak, dan Anda tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Saya telah berkultivasi dalam sarung pedang selama jangkau waktu ini, dan Ki di tubuh saya berlimpah, jadi saya akan menuangkannya ke tubuh Anda untuk membantu Anda pulih lebih cepat. Meskipun kultivasi saya tidak tinggi, dan Ki saya tidak cukup murni, itu masih ada gunanya. Ini, Su Yun ingin menolak, tapi saat itu, Ling Qingyu berbicara lagi, jika Kimu tidak cukup, dan kita mengalami kecelakaan nanti, maka tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Su Yun, aku melakukan ini bukan untukmu, aku melakukan ini untuk diriku sendiri, mengerti. Karena Ling Qingyu sudah mengatakan itu, apa alasan Su Yun menolaknya? Saat Ki memasuki tubuhnya, Su Yun langsung merasa hangat di sekujur tubuhnya. Ki tidak dianggap padat, tetapi sangat nyaman, dan ketika mengalir ke meridian abadi, itu seperti mata air yang jernih. Setelah beberapa saat, Ling Qingyu mengangkat tangannya, dan Su Yun mulai memulihkan diri. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul, dia menyadari bahwa mata keabadiannya sepertinya telah distimulasi oleh sesuatu, seperti air mancur, mereka dengan panik mengirimkan Ki, ke dalam meridian abadi, Ki abadi tidak ada habisnya, tebal dan besar, dalam sekejap. Mata, sebagian besar meridian abadi di tubuhnya terisi. Su Yun tercengang. Dia sama sekali tidak bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Su Yun, ada apa? Ling Qingyu yang berada di samping bertanya. Su Yun melihat tangannya sendiri, matanya kehilangan fokus, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi Ki abadi di tubuhku tiba-tiba penuh. Benar-benar, mendengar itu, Ling Qingyu menyeringai dan berkata, apa yang aku katakan sebelumnya. Dunia sarung pedang ini memang luar biasa. Energi pedang itu tepat untukmu. Serap dengan baik dan Anda bahkan mungkin bisa menerobos. Apakah itu karena kekuatan pedang yang dipancarkan ketika pedang ilahi menekan pedang yang tidak menyenangkan? Su Yun bergumam, tapi dia tidak bisa memahaminya. Tapi karena dia tidak bisa memahaminya, dia tidak repot-repot memikirkannya. Dia berdiri, mengeluarkan beberapa pil, dan menelannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan ruang di depannya berubah. Sebuah gambar muncul di depannya. Itu adalah gambaran dari apa yang terjadi di luar kotak pedang. Saat ini, Su Kinger masih dengan panik berlari ke depan, awan di sekelilingnya hampir tidak berbentuk, tetapi dahinya dipenuhi keringat, wajah kecilnya sepucat kertas, mulut kecilnya sedikit terbuka, dan dia sudah megap-megap. Su Yun menatap mata Kinger sejenak, lalu berkata dengan lembut, Kinger akan kelelahan, aku yakin kita tidak boleh jauh dari lokasi kolam abadi, King Yu, Nona Sangguan, kalian berdua tetap di sini, aku akan pergi dan mengganti Kinger, serahkan sisanya padaku. Dengan mengatakan itu, Su Yun melompat keluar dari dunia sarung pedang. Tidak lama kemudian, Su Kinger terjatuh. Melihat itu, Sangguan Mei Yang yang berada di kejauhan segera terbang, menangkapnya dan perlahan menempatkannya di SWAT Discourse Arena. Segalanya seperti yang diharapkan Su Yun, kecepatan dan efisiensi Su Kinger tidak mengecewakan Su Yun, ketika Kingnya hampir habis, Su Yun sudah dekat dengan kolam abadi. Daerah ini disebut Cold Cloud Star Group, dan merupakan daerah terpencil di selatan dunia abadi. Tidak ada sekte abadi di dekatnya, hanya dua kota abadi untuk makhluk abadi yang tersebar. Dikatakan bahwa awan di daerah ini seperti es, keras dan dingin, dan bahkan makhluk abadi tidak akan mampu menanggungnya jika mereka menyentuh awan es. Awan abadi biasa sebenarnya bisa melewatinya, tetapi awan tebal sangat sulit untuk dilewati, dan awan es bahkan lebih mustahil lagi. Di awan dingin ini, bahkan terdapat sejumlah besar bintang batu yang mengalir. Bintang-bintang batu ini dipengaruhi oleh medan magnet yang muncul entah dari mana di area tersebut, dan bertabrakan di mana-mana di awan es, seperti anak panah yang terbang secara acak. Apa yang membuat makhluk abadi penasaran adalah bahwa awan es itu seperti udara melawan bintang-bintang batu. Mereka dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui awan es, dan mustahil untuk menjaganya. Kekuatan penetrasi bintang-bintang batu itu sangat kuat, siapapun yang berada di bawah tahap kelima dari tahap keabadian mendalam roh akan dapat langsung melewati peti itu, dan bahkan mereka yang berada di atas akan kesulitan untuk bertahan. Oleh karena itu, Cold Cloud Stellar Cluster adalah tempat yang sangat berbahaya bagi makhluk abadi. Makhluk abadi biasa tidak akan mendekati wilayah ini. Tentu saja, di balik bahaya seringkali terdapat hasil panen yang diidam-idamkan. Justru karena Cold Cloud Star Group terlalu berbahaya sehingga tidak banyak makhluk abadi di sini. Selain beberapa kota abadi yang bobrok di sekitarnya, hampir tidak ada yang abadi di sini, jadi di kelompok bintang, ada sejumlah besar tambang batu roh yang belum ditambang. Batu roh ditambang batu roh ini sangat murni, dan dapat digunakan untuk menempa peralatan abadi yang sangat baik. Saat Suyun memasuki Cold Cloud Star Group, dia terkorosi oleh hawa dingin yang menusuk tulang, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Bahkan dengan perlindungan Imperial Battle Robe, dia masih tidak mampu menanggungnya. Dia sedang berjalan di Starless Pad paling terkenal di Cold Cloud Star Group. Tempat ini tidak tertutup medan magnet, sehingga bintang batu tidak akan muncul di jalur ini. Dia terbang dengan kecepatan tinggi, dan pada saat yang sama, matanya terus-menerus melihat sekeliling. Menurut informasi yang didapatnya dari Gongsun Lang, kolam abadi terletak di ujung Cold Cloud Star Group. Tempat ini tidak jauh dari akhir. Dalam hal ini, dia harus segera bertemu dengan orang-orang di pengadilan abadi. Hmm. Tiba-tiba, Suyun merasakan sesuatu, alisnya berkedut, dia segera mengaktifkan Imperial Battle Robe, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan. Di jalan di depan, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas mendekat. Itu adalah pria dengan rambut pendek dan mengenakan baju besi abu-abu. Wajah pria itu bersinar, dan dia pasti menggunakan mantra untuk menyembunyikan penampilannya. Dia memegang pedang di satu tangan dan terbang ke depan seperti orang gila. Tubuhnya berlumuran darah, dan baju besi di tubuhnya compang kemping. Dia tampak seperti berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, dibandingkan dengan orang ini, Suyun lebih memperhatikan aura kuat yang mendekat dengan cepat dari belakang. So, 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 so. Beberapa pedang cahaya emas tiba-tiba terbang dari langit. Mereka berputar di udara dan mendarat di depan pria berambut pendek yang sedang melarikan diri. Ekspresi pria itu berubah. Dia dengan cepat berbalik, berniat untuk melewati pedang itu. Namun, pedang tajam ini bergerak dalam sekejap. Lingkaran gambar pedang emas berputar, seperti mulut binatang buas, langsung menelan pria itu. Sesaat kemudian, pedang emas itu dengan cepat menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang menembus jantung pria itu, terbang menuju beberapa aura di belakangnya. Ketika dia melihat pria itu lagi, dia sudah membeku di tempatnya, seperti patung batu, masih mengambang di tempatnya. Melihat itu, Suyun yang bersembunyi di samping menjadi gelap. Pedang emas itu, juga merupakan teknik pengendalian pedang yang sangat bagus. Pria itu sudah mati, dan tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Tubuhnya mulai bergerak, dan darah muncrat seperti air mancur. Potongan tubuhnya mulai terkelupas, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi ribuan potongan daging, berjatuhan. Jiwa yang sempurna dan hidup muncul di hadapannya bersama dengan potongan daging yang berjatuhan. Begitu jiwa itu muncul, ia ingin melarikan diri lagi. Namun, tidak lama setelah bergerak, beberapa sosok menghalangi jalannya. Ah! Jiwa itu mengeluarkan jeritan bernada tinggi, tetapi sebelum bisa mengeluarkan banyak suara, salah satu sosok itu merai jiwa itu dengan telapak tangan dan mencubitnya. Suyun segera mengukur pakaian orang-orang ini. Pakaian bersulam dan batu giyok putih, mereka semua adalah orang-orang dari pengadilan abadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini melakukan kesalahan? Orang-orang dari pengadilan abadi tidak menangkapnya, tetapi memilih untuk membunuhnya. Suyun bingung. Namun, orang dari pengadilan abadi yang mengambil jiwa tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung mencabik-cabik jiwa tersebut, tidak meninggalkan yang selamat. Metode ini sungguh mengejutkan. Saat ini, sosok di sisi lain berbicara. Ini yang terakhir, kan? Iya. Itu bagus, kalau tidak kita tidak akan bisa melapor kepada Tuhan. Siapapun yang berani memata-mata Celestial Pool, bunuh mereka semua, tidak ada yang selamat. Iya. Segel semua yang ada di sekitar Celestial Pool. Berita tentang Celestial Pool akan diumumkan tiga hari kemudian. Saya baru mendapat kabar bahwa peserta Celestial Pool sudah dalam perjalanan, dan diperkirakan akan tiba besok pagi. Segera kirim mereka ke kolam surgawi, dan asuh para ahli untuk pengadilan abadi. Tidak meninggalkan noda apapun. Kali ini, tidak perlu meninggalkan satupun. Kami akan mengambil semua tempat, dan setelah kami menyerap efek ajaib dari kolam surgawi, kami akan segera pergi, dan kemudian mengumumkan lokasinya. Ketika sekte langit lainnya menemukan tempat ini terlebih dahulu, kami akan perlahan-lahan datang ke sini. Jika demikian, kompetisi kolam surgawi kali ini tidak akan dapat dilanjutkan. Tuan, maksudmu, pengadilan abadi akan secara diam-diam menggunakan kolam surgawi? Itu benar. Tapi, binatang penjaga di depan kolam surgawi, nampaknya berbeda dari sebelumnya. Kami belum bergerak, dan kalau dilihat dari auranya, itu tidak mudah untuk dihadapi. Tidak mudah untuk dihadapi. Mendengus dingin keluar, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, tetapi Anda harus membunuh binatang penjaga ini sebelum besok. Anda tidak dapat menunda bagian manapun dari rencana ini. Jika ada yang tidak beres, maka Anda harus menyerahkan kepala Anda kepada Tuan. Eh, ya, ya. Beberapa suara dipenuhi rasa takut dan gentar. Cukup omong kosong, ayo kembali dulu. Dengan itu, salah satu dari mereka memimpin dan terbang ke depan. Namun, sebelum dia terbang jauh, dia tiba-tiba berbalik dan mengamati sekeliling, terutama di mana Su Yun berada, dan mau tidak mau meliriknya lagi. Tuhan, ada apa? Orang itu menatap sekeliling sejenak, lalu berkata, tidak ada. Dengan mengatakan itu, dia terbang jauh. Su Yun, yang berada dalam kegelapan, menatap orang-orang yang terbang menjauh, dan setelah beberapa saat, langkah kakinya bergerak sedikit, dan dia juga mengikuti. 1115 Kekuatan orang-orang pengadilan abadi ini seharusnya berada pada tahap keempat dari alam abadi roh yang mendalam, dan bagi Su Yun, mereka sudah dianggap sebagai orang-orang yang luar biasa, namun dalam operasi pengadilan abadi ini, mereka hanya bisa dikatakan sebagai pengadilan abadi tingkat rendah. Rakyat Karena menurut informasi yang diberikan Xiao Chuo kepada Su Yun, makhluk abadi yang dikirim oleh pengadilan abadi untuk bertanggung jawab atas kolam abadi kali ini, semuanya setidaknya berada pada tahap kelima dari alam abadi yang mendalam roh. Untuk sekte seperti sekte pencarian abadi, keberadaan di tahap kelima dari alam abadi yang mendalam roh sudah menjadi pemimpin sebuah sekte, tetapi di pengadilan abadi, dia hanyalah anggota pengadilan dan utusan yang mendengarkan semuanya. Meskipun Su Yun telah belajar banyak tentang pengadilan abadi dan rakyatnya dari Xiao Chuo, itu hanya dari sudut pandang Xiao Chuo. Su Yun tidak tahu apa-apa tentang utusan tingkat lainnya, tapi Su Yun yakin bahwa orang yang dikirim kali ini tidak dapat mewakili kekuatan pengadilan abadi secara keseluruhan. Makhluk abadi ini dengan cepat terbang menuju lokasi kolam abadi, mengikuti jalan utama, tidak berhenti sejenak. Ketika mereka sampai di tengah jalan tanpa bintang, orang-orang ini tiba-tiba berbalik dan menabrak awan es. Mata Su Yun menjadi dingin, tetapi ketika dia melihat orang-orang itu menabrak awan es, seolah-olah awan es itu bukan apa-apa, tubuh mereka langsung melewatinya, dan tidak ada bintang batu yang beterbangan di sekitarnya. Melihat itu, Su Yun langsung paham, awan beku di sini tidak nyata, semuanya ilusi, semuanya hanya ilusi, hanya ilusi. Namun, yang membuat Su Yun semakin terkejut adalah, mengapa ada ilusi di tempat ini? Tempat ini seharusnya merupakan negeri awan es yang nyata, bahkan jika dia ingin menggunakan ilusi, itu tidak mungkin, kecuali dia ingin menghancurkan awan es di sana. Hanya dengan begitu dia dapat menggunakan ilusi, dan secara logis, itu tempat itu jalan buntu, bagaimana orang bisa masuk. Su Yun dengan hati-hati membungkuk, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk menyerang. Awan es yang tampak dingin dan keras sebenarnya hanyalah lapisan ilusi. Ketika orang memasukinya, mereka tidak akan menemui hambatan apapun. Sebaliknya, setelah menabraknya, bidang pandang mereka langsung melebar. Jika dilihat lebih dekat, ini sebenarnya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Di balik ilusi ini, sebenarnya ada jalan yang panjang. Lorong ini sepenuhnya berada di dalam awan es, seolah-olah telah dibuka paksa oleh seseorang yang menggunakan kekuatan sihir. Itu sangat mistis. Tidak hanya itu, di sekitar lorong ini, di permukaan awan es, terdapat banyak sekali batas penyegelan. Mereka seperti kerangka yang menopang lorong ini. Bintang-bintang batu yang terbang kemana-mana di awan es menabrak batas penyegelan ini, tapi sebenarnya mereka tidak mampu memecahkannya. Ini seharusnya menjadi pekerjaan orang-orang di pengadilan abadi. Tampaknya mereka telah mengetahui tentang kolam abadi sejak lama, dan dengan cepat membuat jalan rahasia seperti itu. Dilihat dari penghalang penyegel di lorong, sepertinya itu tidak mampu sepenuhnya memblokir dampak dari bintang batu itu. Beberapa penghalang sudah menonjol, dan tidak jauh dari kehancuran. Terlihat lorong ini hanya digunakan sementara. Kemanakah arah dari ayat tersebut? Apakah orang yang terbunuh melarikan diri dari sini? Siapa orang itu? Kenapa dia dibunuh? Lapisan keraguan menyelimuti hati Suyun. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap ke depan, dan perlahan berjalan ke depan. Lorong ini sangat tersembunyi, dan terletak di awan es. Mustahil bagi makhluk abadi biasa untuk menemukannya. Dia perlahan berjalan ke depan, dan menemukan bahwa penghalang yang menutupi bagian dalam terowongan sebenarnya dapat sepenuhnya menghalangi aura di dalam terowongan. Lupakan bagian luarnya, bahkan sulit untuk menciumki abadi atau niat abadi di dalamnya. Sebelumnya, dia telah mendengar dari orang-orang itu bahwa pengadilan abadi berencana untuk sepenuhnya memonopoli kolam abadi kali ini. Melihat terowongan ini sekarang, kemungkinan besar itu benar. Setelah berjalan sekitar setengah dupa, dia akhirnya keluar dari terowongan. Di ujung terowongan, ada lingkaran cahaya berwarna-warni. Suyun berdiri di dalam terowongan dan melihat lingkaran cahaya berwarna-warni, ekspresinya sangat serius. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia keluar dari terowongan? Atau haruskah dia kembali ke tempat dia datang? Jika dia memilih untuk keluar, lalu seperti apa ujung terowongan yang lain? Bagaimana jika ada banyak ahli di pengadilan abadi? Pemahaman Suyun tentang orang-orang di pengadilan abadi terlalu sedikit, terutama para ahli di pengadilan abadi. Hanya ada beberapa orang dari pengadilan abadi yang pernah dia hubungi. Selain Kongling dan Yuan Tianya yang sudah terbunuh, hanya ada Luo Wuling dan yang lainnya. Namun, orang-orang ini hanya bisa dianggap sebagai orang-orang kelas bawah di pengadilan abadi. Suyun tidak mengenal satupun orang kelas menengah atau bahkan kelas atas. Bahkan penguasa di atas Gongsun Lang hanya bisa dianggap sebagai orang kelas menengah. Pada saat ini, pikiran Suyun sedang berjuang keras. Faktanya, musuh terbesarnya dalam operasi kolam abadi ini bukanlah binatang penjaga dari kolam abadi, juga bukan ahli tak dikenal dari sekte abadi lainnya, tetapi orang-orang dari pengadilan abadi. Pengadilan abadi saat ini memiliki keuntungan, dan kolam abadi kemungkinan besar akan jatuh ke tangan mereka, tetapi pentingnya kolam abadi bagi Suyun sudah terbukti dengan sendirinya. Jika dia bisa mendapatkan kekayaan dari kolam abadi, itu pasti akan diselesaikan untuk selamanya. Suyun tidak hanya akan memperoleh kekuatan absolut, bahkan Kinger pun akan mampu menyingkirkan kesulitan yang disebabkan oleh tubuh roh ilahi, dan tidak lagi terancam oleh siapapun. Dia melihat sarung pedang yang tergantung di pinggangnya, lalu melihat lingkaran cahaya warna-warni di depannya. Setelah beberapa saat, dia mengaktifkan semua energi abadi di tubuhnya dan mengumpulkan semuanya di Imperial Battle Robe di tubuhnya. Ketika tubuhnya hampir seluruhnya transparan dan tanpa aura apapun, dia dengan hati-hati berjalan menuju lingkaran cahaya. Saat dia mendekati lingkaran cahaya, cahaya yang dipancarkan begitu menusuk hingga Suyun kesulitan membuka matanya. Dia menahan ketidaknyamanan dan berjalan ke depan. Namun, saat dia hendak keluar dari terowongan, beberapa aura lemah tiba-tiba muncul di depannya. Suyun kaget, dia langsung menempel di dinding terowongan dan tidak bergerak. Setelah beberapa nafas, dua atau tiga sosok keluar dari terowongan. Suyun menahan nafas dan menatap beberapa dari mereka. Lingkaran cahaya menghilang, menampakkan penampilan mereka. Melihat mereka, mereka semua berasal dari pengadilan abadi, aura mereka tertahan, mereka mengenakan baju besi, dengan bila besar dan batu giyok putih tergantung di pinggang mereka, seperti penjaga, mereka berjalan maju dengan tertib. Totalnya ada empat, semuanya tanpa ekspresi. Meskipun aku tidak bisa merasakan aura orang-orang ini, niat membunuh mereka sangat kuat. Sekelompok orang berjalan ke tengah terowongan dan berhenti. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Setelah mereka berdiri di tempat, lapisan tanah tebal tiba-tiba mengembun di tubuh mereka. Sesaat kemudian, semuanya berubah menjadi patung. Melihat adegan ini, Suyun terkejut. Apakah ini penjaga pengadilan abadi? Tanah di tubuh mereka sepertinya merupakan lapisan pertahanan. Pertahanan ini mungkin berada di urutan kedua setelah Imperial Battle Robe. Dengan empat orang di sini, jika ada yang ingin menerobos masuk, tidak akan semudah itu. Tapi kenapa mereka hanya mengirim orang untuk berjaga saat ini? Suyun menghela nafas lega. Jika dia selangkah lebih lambat, itu tidak akan mudah. Karena mereka berempat telah menjadi patung, dia tidak mau membuang waktu lagi dan dengan hati-hati berjalan keluar dari terowongan. Namun, saat cahaya di depan matanya berangsur-angsur memudar, pemandangan yang memasuki garis pandangnya benar-benar mengejutkan Suyun. Ini sebenarnya adalah area kosong yang sangat luas. Tidak ada awan es di sekitarnya, dan langit benar-benar berwarna. Namun, di tempat yang sangat jauh, terdapat aliran cahaya seperti air terjun. Aliran cahaya ini turun dari langit, menembus langit dan lurus ke bawah. Tidak mungkin untuk melihat seperti apa dasarnya, dan di sekitar aliran cahaya ini ada banyak orang dari pengadilan abadi. Sekilas, setidaknya ada beberapa ribu orang. Mereka semua sibuk menyiapkan formasi dan membangun platform cloud, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu. Di depan cahaya yang mengalir, sejumlah besar ahli pengadilan abadi lapis baja dengan aura menakutkan telah berkumpul. Masing-masing dari mereka menatap cahaya yang mengalir dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Di belakang mereka, masih banyak ahli dari pengadilan abadi yang bergegas menuju mereka. Beberapa dari mereka memegang harta sihir, sementara yang lain memegang gulungan. Dari kelihatannya, mereka akan menghadapi sesuatu. Hal pertama yang terlintas di benak Suyun adalah binatang penjaga. Melihat ke arah mereka, mereka menghadap aliran cahaya. Mungkinkah kolam abadi berada di balik aliran cahaya? Mungkinkah ini tebing keabadian? Jantung Suyun tiba-tiba melonjak. Jika itu masalahnya, maka tempat ini adalah lokasi dari kolam abadi. Tapi, tempat ini sepertinya berbeda dari apa yang dia temukan. Tunggu. Jika ini adalah lokasi kolam abadi, lalu mengapa orang-orang di pengadilan abadi bersusah payah menggali terowongan? Bukan karena tidak ada jalan menuju kolam abadi, mengapa pengadilan abadi melakukan hal seperti itu? Kecuali, tempat ini bukanlah bagian depan kolam abadi. Itu bagian belakangnya. Sebagian besar orang bergegas ke kolam abadi. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, yaitu bagaimana mengalahkan binatang penjaga dan memasuki kolam abadi untuk menikmati keberuntungan langit dan bumi. Tidak ada yang akan berkeliling kolam abadi dan datang ke sisi lain, karena tidak perlu, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa seseorang akan bersembunyi di sini. Orang-orang dari pengadilan abadi mengendalikan sisi lain dari kolam abadi. Faktanya, mereka sudah memiliki kolam abadi di tangan mereka. Mereka jelas tentang situasi di depan kolam abadi. Jika ada yang ingin mengalahkan binatang penjaga dan memasuki kolam abadi, mereka dapat mengambil tindakan tepat waktu untuk memastikan bahwa pihak lain tidak dapat masuk. Dengan cara ini, kecuali dia adalah ahli super legendaris, tidak ada yang bisa mengalahkan kolam abadi. Siapa sangka pengadilan abadi punya rencana seperti itu? Su Yun mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, situasinya tidak optimis. Siapa ini? Kalahkan dia. Tiba-tiba, beberapa teriakan datang dari balik aliran cahaya, dan seluruh pengadilan abadi menjadi gempar. Para prajurit lapis baja segera menyegel air terjun cahaya, dan sepertinya mereka siap bertarung. Gerakan mereka sangat cepat, terlatih, dan sangat tinggi, seperti robot. Su Yun mengerutkan kening, dan segera menyentuh sarung pedangnya. Pada saat yang sama, dia mundur, siap mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, orang-orang dari pengadilan abadi yang berkumpul di depan aliran cahaya semuanya terbang ke dalam aliran cahaya. Setelah beberapa saat, mereka terbang lagi, tetapi dua orang di depan sedang menggendong seseorang berpakaian hitam. Wajahnya bersinar, dan dia menggunakan teknik penyamaran. Mereka langsung terbang menuju platform cloud di tengah. Melihat pakaian orang itu, dia sepertinya bukan dari pengadilan abadi.